Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk lanjutin main story atau side story dari Naruto Star 4 lagi ya Ini gue rekamnya gampang-gampang dulu aja guys Karena gue nanti siang harus bimbingan skripsi ya bos Jadi rekamnya yang gampang-gampang dulu aja lah Siapa guys disini yang udah masuk sekolah? Kayaknya anak-anak sekolah udah pada masuk deh hari Selasa kemarin ya Soalnya adik gue masuk juga guys masih SD dia ya Kalau yang kuliah mah harusnya sama sih sekarang udah masuk juga ya Masa masih libur aja deh Kalau misalkan kalian ada yang berpikir kalau kuliah itu menyenangkan gak sama sekali coy Kuliah tuh senengnya cuma semester satu doang temen-temen seriusan dah Pokoknya udah semester tengah sampe akhir tuh udah males banget anjir Udah rasanya tuh kayak pengen keluar Pengen keluar dari kampus bos Oke kita fokus lagi ya Jangan ngomongin skripsi guys Karena nanti gue bimbingan juga udah ngomongin skripsi cuy Masa iya di game ngomongin skripsi juga gitu bos Oke ini flashback Ah tadi si Neji lawan Hinata kah? Oke ini flashback Neji lawan Hinata nih ya Suruhnya ini game kayak gini sih Walaupun side storynya gak ada animasi yang gimana-gimana Tapi kayak kita tuh battle enak gitu guys Ada flashback-flashback kayak gini ya Jadi kita gak perlu milih-milih lawan lagi gitu Karena disini udah dipersiapkan battle lawan siapa gitu Oke ini masih easy Pokoknya nih storm 4 inilah seri-seri storm paling gampang sebenernya ya Storynya udah dikasih tau tempatnya Terus Tombol-tombol misalkan ada pencetan itu gak banyak ya Pokoknya ini game paling bersahabat ya Harusnya sih nanti di storm connection lebih bersahabat lagi ya Jadi tidak menyusahkan player gitu guys Karena storm 1 itu memang beberapa orang ada yang bisa Tapi kan itu nyatanya untuk newbie itu bener-bener susah banget guys Termasuk untuk gue ya Kalo misalkan newbie-nya newbie banget kayak gue gitu Susah guys untuk tamatin storm 1 Makanya storm 2, 3, 4 dibuat gampang gitu ya Aduh Oke ini masih easy Darah kita cuma berkurang dikit doang Hinata ini ya Lucu banget guys Udah sorry ya Kalo misalkan agak lemes nih Baru bangun tidur Sekarangnya jam berapa ya Jam 9 Jam 9 Gue disini harus rekaman satu video lagi cuy Oke ini kalo gak salah dipisahin deh Si siapa neiji-nya ya Oke ya bang kita lanjut lagi disini Kalo set misi yang disini tuh Kebanyakan ngobrol-ngobrol gini doang guys Gak ada animasi yang kayak storm 4 gitu gak ada ya Eh kayak storm 4 kayak misi utamanya gak ada Oke ini udah masuk ke ranking A Final Valley Ini kayaknya kemungkinan Oh ini memenuhi Ini memoris tentang Sasuke ya Berarti ini kemungkinan kita akan melawan Sasuke guys disini ya Oke Tapi ini kenapa misinya belum ada lagi ya Yang level 10 kemana guys Yang misi gurugai level 10 sih Belum ada Belum ada Oke ini kita kesini Gak ada kan Kesini bisa gak sih Gak bisa ya Berarti kita langsung kesini Oh ada nih disini nih Ini level 10 harusnya disini nih ya Barengan sama memorisasi Sasuke guys Anjir Patungnya udah ini ya Patungnya udah hancur guys Wih tangannya tuh ya Tangannya kayak Lagi gandengan gitu guys Mapnya ternyata banyak ya Naruto Storm ya Cuman Gue baru baru tau sekarang guys Karena gue kan belum pernah main adventure gitu Mainnya kan cuman misi yang utama Ini cuman misi utama doang ya Sama ini baru total Kalau yang adventure baru pertama kali nih guys Ini kemungkinan bakal flashback dari ini sih Dari versi kecil sampai ke Eh bener Nyampe versi kecil doang ya Kalau versi yang final mah belum sampai Anjir ini aja kan masih eranya Eranya kapan ini guys Iya bener ini Ini mah masih Shippuden yang awal-awal ya Jadi kemungkinan Cuman flashback ke masa kecil lah doang guys Sasuke wouldn't listen to words Katanya Sasuke gak pernah dengerin Gak pernah dengerin apa yang gue omongin Oke ini kita langsung lawan Sasuke Dan kita menggunakan Ekor satu melawan ini ya Versi curse nya si Sasuke guys Tapi ini gampang banget kenapa ya guys Kayak gak lagi lawan super heart anjir Lah tembus kocak kocak Musinya terlalu gampang guys Gue gak tau nih ngapa dah Kok tadi dikaku Kok tadi si ini si siapa namanya Si Sasuke katon kok gak kena ya guys Kenapa dah Rasanya gue gak nahan loh padahal tadi Gak nahan sama gak kabur ya Cuma katonnya tadi kayak gak kena gitu Kalian liat gak perhatikan gak Itu katon atau suriken guys Kayaknya suriken sih Makanya gak kena ya Eh soalnya kalo single satu mah si doi ya anjir Tadi tuh katon ini ya Suriken doang guys Oh ini juga sama tuh gak kena tuh ya Oke lah ini dua saatnya kita serius guys Kita langsung hantam-hantam saja Oh iya bener itu cuma suriken anjir Bukan itu katon yang versi gede guys Oke masih ini ya masih easy ya Lawan si siapa Lawan Sasuke Oke ini harusnya udah selesai sih Apa masih inget lagi apa Oh ini ngadu ini ya Ngadu rasingan sama Chidori nya guys Oh katanya Kita berdua udah ngabisin banyak energi Akhirnya mereka berdua ini ya Kecapean anjir Tapi disini Yang turut tuh Naruto ya Sasuke tuh berhasil bangkit guys Oke apakah udah selesai Apakah masih ada lawan lagi kah Ini emang kebanyakan ngobrol-ngobrol lah doang Sebenernya cuy Oh ini kayaknya ini deh Cuma nyampe selesai Selesai araknya Pain ya Oh ini baru Ini kayaknya waktu ini deh Ke Yang waktu ke bu Eh wait 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 Kok udah ini sih Kok udah perang Kok udah perang ini sih Perang dunia si Ruby keempat Kok bingung guys Ini tuh yang gue mainin sekarang Ini Ini tuh eranya mana guys Masa udah era selesai Perang dunia si Ruby keempat Anjir gue bingung co Emang iya ya Kayak Eh pusing guys Mungkin gara-gara ini kali ya Gak sesuai Sama misi utama Jadi mungkin Alur ceritanya gue gak tau guys Ini udah di arak mana cuy Harusnya kalo diliat dari segi pakaian Ini mereka baru si Buden yang selesai lawan Pain anjir Oke apakah Oh udah selesai guys Ini ke Gracie Waves ya Kenapa cuy Oh dia minta maaf guys Dari banyaknya kata yang diomongin sama Sakura Gue cuma tau Gue mene doang guys Apa ada Naruto dah Oh nih belakang temen-temennya lagi di ngobrol Ditinggalin anjir Tuh guys Portrait seorang MC ya Portrait seorang MC di Di suatu Kota bos Apakah kalian MC guys Di sekolah kalian Kan ada tuh di sekolah pasti Ada NPC Sama ada MC ya Kalian termasuk Kalian termasuk MC Atau NPC guys Gue kalo di kampus NPC guys Sumpah Gue tuh kalo kuliah ya Gue tuh kalo kuliah Cuman kuliah Kuliah pulang Karena gue harus rekaman terus Ajar Gue tuh gak ada waktu Buat nongkrong-nongkrong Gak ada guys Makanya NPC gue Ke kampus Cuma ada keperluan tugas doang Gue kalo di kampus Gak ada keperluan apapun Gue gak akan kesana anjir Oke ini jongho bro Lumayan lama juga ternyata ya Kita skip aja kali Kelamaan anjir Gak ada Battle-battlenya juga Oke Dia tiba-tiba udah balik ke Konoha Anjir Anjir Siapa tuh guys Ada bocil Di sebelahnya Hinata tadi ya Oke Kita udah selesai Kayaknya kita abis ini Mampir ke Final Valley tadi Untuk selesai Yang misi level 10 harusnya ya Oke ini udah selesai Apakah masih ada misi lagi kah Oh udah selesai guys Udah selesai anjir Ini tinggal sidequelsa doang nih Oke Udah selesai berarti ya Anjing siapa guys Oh apakah lu punya Waktu sebentar Kenapa cuy Nantilah ya Gampang guys Coba gue bakal Ngetes sebentar cuy Kalau dilihat dari misinya Nielsenya udah selesai ya Udah selesai Berarti kita tinggal selesaikan Ini nih Yang ada disini-sini doang nih ya Sidequest Di dalam sidequest Anjir Oke lah gue pertama mungkin Bakal coba Masuk kesini dulu Kayaknya ini bakal jadi Yang terakhir Yang level 10 ya Yang kita Misinya si guru guy Kautanya bagus anjir Bagus ya Saya gak bisa kesono guys Aduh semoga storm condition Map ininya Lebih luas ya Karena ada orang sebenernya disana tuh Ya lihat tuh Ada orang anjir Semoga dibikin luas ya Jadi biar lebih Lebih enak guys Oke ini orangnya Wah level 10 nih guys Lihat cuy Attack 100% Defense 100% Lawannya adalah Sakura dan Hinata Oke ini gue udah serius ya Ini seriusan Ini Ini lebih berat dari Mode nightmare Yang dulu-dulu gue mainin guys Ini gue bakal harus serius Gue kayaknya bakal Make karakter yang ngeselin Harusnya ya Siapa yang ngeselin ya Momoshiki Sasuke Sasuke Ultimata jelek banget cuy Yang ini ya Kalau yang ini Aduh Bingung guys Make siapa ya Naka ya Pain kah Hitachi Hitachi lebih susah lagi Ultimata Jangan Kita pakein ini aja deh Tobi Kemudian gue pengen Ada pake Rekage Coba yuk Rekage sama Gara Cuma ini random banget cuy Timnya anjir Ini timnya bener-bener random ya guys Gue seolah bingung Mau pake Mau pake siapa Dan kita wajib bertiga ya Wajib bertiga pokoknya Gila satu kali pukul dong Daro gue segitu anjir Gila Satu kali pukul gue tadi Eh satu kali pukulnya dia Beberapa kali hit gue tadi ya Gila coy Pokoknya kita temen wajib Wajib bawa tiga guys Eh wajib bawa dua ya Nice Kena skill grabnya Dia berhasil bangkit lagi Kita ganti ke A Malah disini yang cepet abis Yang buat kaburah malah kita ya Bukan musuhnya guys Oke kita skill satu dulu Kita skill satu dulu guys Sabar isi tenaga dulu ya kan Slow slow Disini Gara Range nya lumayan ini ya Mid range dia guys Wah level 10 Gampang gini coy Ayo lah Lebih Lebih menarik lah ya Masa iya kalah cuy Malah susahan level Level 9 yang dulu pernah gue cobain guys Itu gue level 9 Sampai dua kali gagal anjir Cuman di video tuh gue akat ya Gue akat kayak cuman jadi satu kali gagal doang guys Biar gak terlalu lama Oke Gila Beberapa kali pukul doang segitu ya Gila cuy Memang ini orang Santuy Santuy Nice Gantian ya bang ultimate Kita gantian guys ultimate Nice Ini mati sih harusnya ya Langsung saja dikasih angin sama Tobi Kuchiyose Gedo mazo Mati guys Easy banget Easy tidak teman-teman Susahan Lawan level ini Ranking 8 kemarin Gue sampai mati dua kali anjir Oke ini Ini masih Masih gampang ya Harusnya sih udah selesai Udah gak ada lagi cuy Dan kemungkinan kita bakal langsung balik ke Konoha Buat temuin si Guru Guy ya Oke udah selesai Oh kita harus balik dan laporin ke Guru Guy Anjir nih patungan siapa guys Ini si Ini muka siapa guys Oh ini muka Madara cuy Ini muka Madara Kemudian Ini muka si Ashirama Keren coy grafiknya ya Weh bocil Kita balik dulu guys ke ini ya Ke Konoha cuy Buat laporan ke Guru Guy Oke Aduh ini Apa lagi Gue gak mau guys Guru Gainya dimana ya Gue agak-gak lupa Dia singet gue di jembatan cuy Oh ini Ini juga ada misi nih Dari si siapa Aoba anjir Gue belum ngambil lagi cuy Nanti Nanti aja lah ya Nah ini dia si Si Pincang guys Si Pincang ya Weh bang Nih gue udah lawan Sepuluh level nih Hadiahnya apa tuh Kalo boleh tau bang Hadiahnya apa guys Gue penasaran nih Oke Anjir Cuma Kayak orang Sekizo Cuma Emot-emot doang Mereka guys Oke Selesai Apa yang didapatkan Dari misi ini Anjir Cuma Ryo doang ya 30 ribu guys Bang 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 Ya udahlah Dan oke teman-teman Jadi mungkin videonya Sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.